Intro Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Wanita berama Gu Meying asal Yunan, Tiongkok, mulai memanjangkan rambutnya sejak 1980 ketika usianya 24 tahun. Kini setelah 35 tahun, rambutnya telah tumbuh hingga sepanjang 2,1 meter. Gu meyakini, dengan memanjangkan rambut, maka ia akan punya umur panjang dan badannya tetap sehat. Selama bekerja sebagai petani, Gu selalu mengikat rambutnya ke belakang punggung. Ketika sudah semakin panjang, ia lalu mengepang rambutnya. Sejak saat itu, ia mengikatkan rambutnya di atas kepala atau melingkarkannya di pinggang. Dengan rambut sepanjang ini, tiap kali mencuci rambut, Gu butuh waktu sepekan untuk mengeringkannya. Rekor rambut terpanjang saat ini dipegang oleh wanita Tiongkok juga, bernama Kashi Chopping, dengan panjang rambut 5,4 meter. Tamakala dengan Pusat Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang bisa menemukan ada kehidupan di luar angkasa, para ilmuwan Tiongkok membuat teleskop terbesar di dunia untuk berburu alien. Ukuran teleskopnya pun sangat besar. Teleskop bulat ini diberi nama VES dan disenyalir dapat mengambil sinyal lemah atau samar yang jauh lebih efektif dibanding teleskop luar angkasa yang pernah ada. Ukurannya 30 kali lebih besar dari lapangan sapak bola dan disebutkan mampu menangkap sinyal jika ada kehidupan di luar angkasa. Selain itu, kepala proyek VES, Nan Ren Tueng, mengatakan teleskop ini memang sangat sensitif dalam menangkap sinyal. VES diharapkan selesai pada 2016 mendatang dan disebut-sebut akan mengalahkan teleskop tanaman milik Puerto Rico yang berdiameter 300 meter. Proyek VES sengaja dibuat di daerah terpencil dengan alasan agar minim gangguan. Rake Fogardie, pria berusia 62 tahun, hilang di pedalaman terpencil Australia sejak 7 Oktober lalu. Saat itu ia sedang menuju perkehman Shooter Sheck di dekat Leverton di wilayah Goldfields, sebelah barat Australia atau sekitar 950 km sebelah timur laut kota Perth. Fogardie sedang berburu ketika tersesat dan tak bisa kembali ke perkemahan. Selama 6 hari, ia dipaksa bertahan di tengah cuaca panas tanpa air. Polisi kemudian menemukannya beberapa hari kemudian dalam keadaan selamat. Ia ditemukan sekitar 15 km dari titik ia menghilang. Diketahui, pria ini selamat dan dapat bertahan hidup hanya dengan memakan semut hitam. Polisi menuturkan ia sangat kehausan dan mengalami delusi. Tapi tim pencari berhasil memberinya pertolongan pertama dan kini ia sudah bisa duduk dan berbicara. Saat ditemukan di kawasan yang sangat terpencil, cuaca sangat panas. Fakta bahwa Fogardie bisa selamat sangatlah luar biasa. Hampir semua pramugari maskapai Kun Ming di Tiongkok pasti pernah merasakan tidur di bagasi kepala di kabin. Ini semacam penggojlokan setelah mereka menuntaskan pelatihan 30 hingga 50 jam terbang di maskapai tersebut. Selama 4 tahun terakhir, tradisi ini dilakukan. Namun tahun ini sepertinya tradisi ini harus berakhir setelah tersebarnya foto-foto pramugari dipaksa tidur di bagasi kabin mehebohkan netizen. Menurut mereka, tindakan ini merupakan sebuah pelecehan terhadap wanita. Publik menuntut pihak maskapai untuk meminta maaf kepada para wanita yang telah mereka perlakukan dengan buruk tersebut. Maskapai Kun Ming sendiri telah merilis pernyataan bahwa insiden ini terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga berjanji akan bertanggung jawab mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pelatihan pramugari. Sepasang pengantin baru di Irak memutuskan untuk tidak bulan madu usaha menikah. Uang yang telah mereka kumpulkan selama 5 tahun ini untuk kepentingan pesta disumbangkan kepada 225 keluarga pengungsi di Provinsi Anbar, Irak. Mustafa Al-Sufi berusia 26 tahun dan istrinya Al-Amalat berusia 24 tahun melakukan aksi sosialnya ini sehari setelah mereka menikah pada 10 Oktober lalu. Sufi mengatakan semuanya itu mereka berikan sendiri dengan tangan mereka. Alasannya bukan untuk pamer. Mereka hanya ingin memastikan bantuan itu sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Semua barang disumbangkan untuk para keluarga dari Anbar yang sekarang tinggal di kemah pengungsi di distrik Gazalia di ibu kota Baghdad. Dari pasangan pengantin baru ini, setiap bayi di kemah pengungsi itu menerima 24 botol susu. Sufi menggambarkan beberapa keluarga pengungsi dari Surya ini tidur berdempetan di atas lembar tikar plastik. Sementara beberapa keluarga lain malah tidur bersentuhan dengan tanah. Kedua pasangan ini mengharapkan kehidupan para pengungsi bisa lebih baik nantinya. Mereka berharap pemerintah Irak segera menangani hal ini dengan segera, agar para pengungsi dapat hidup dengan layak. Pria berama Ram Chaven yang berusia 63 tahun mengejutkan penduduk kota Pune dekat Mumbai, India. Ini terjadi karena ia menenteng kepala wanita yang merupakan istrinya sendiri. Ia berjalan di sekitar trotoar sejauh 500 meter sambil membawa kepala yang terputus. Karena tindakannya mengerikan banyak orang, polisi segera mengamankan Ram. Wakil komisaris kepolisian Pune, Sudakar Pathari, mengatakan Ram adalah tersangka utama pembunuh istrinya. Motif sementara, karena lelaki sepuh ini cemburu melihat istrinya dekat dengan pria lain. Dua anak pasangan ini, Rajesh dan Umes, berangkat kerja. Sebelum pergi, dua anak itu mengaku mendengar kedua orang tua mereka bertengkar. Saksi lain, sang menantu Ram, melihat mertuanya membawa kapak masuk ke rumah. Kemungkinan dengan benda itulah Ram membunuh sang istri. Seorang pria di kota Mumbai, India dibawa ke rumah sakit umum Lokmaya Tilak ketika ia pingsan di sebuah halte bus. Ia dikatakan mengidap infeksi telinga dan kurang gizi. Setelah dokter memeriksa denyut nadinya, ia dinyatakan meninggal dan dibawa ke ruang jenazah. Namun ketika akan diotopsi di kamar jenazah, pria 45 tahun ini bangun dan mengejutkan para dokter. Petugas kepala rumah sakit, dokter Rohanrok Heker, diduga menyuruh stafnya untuk langsung membawa jasad pria ini ke ruang jenazah. Padahal aturan rumah sakit menyebutkan, jenazah harusnya disimpan dulu di bangsal khusus selama 2 jam untuk memberi kesempatan jika ternyata korban belum meninggal. Dua petugas ruang jenazah yang akan memeriksa pria itu kaget ketika melihat ia bernafas dan perutnya naik turun. Mereka kemudian bergegas ke ruang bangsal untuk melapor ke para dokter. Polisi yang kemudian tiba di rumah sakit, menuding dokter Rohanrok Heker telah menghapus data laporan kematian setelah dia menyadari kesalahannya. Penemuan adanya air di Mars oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA membuat heboh masyarakat di seluruh dunia. Sebab keberadaan air ini semakin memperkuat persepsi bahwa planet merah bisa menjadi planet untuk ditinggali oleh manusia. Gambar penampakan air ini diambil dari atas tebing yang curam. Para peneliti NASA mengkonfirmasi bahwa terdapat garis-garis yang muncul terkait dengan adanya air tersebut. Mereka menunjukkan garis-garis tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu terkait dengan senyawa yang bisa menyerap air dari atmosfer Mars, yang dikenal sebagai Dalek Wessons. Para peneliti mengungkapkan bahwa senyawa ini memungkinkan air untuk tetap cair pada suhu lebih rendah. Peneliti planet di pusat ruang antarik sanasa, Johnson Dog Archer mengatakan senyawa yang menyerap air tersebut dinamakan garam preklorat. Senyawa ini bisa ditemukan di dalam tanah di planet Mars. Pemirsa tular rangkaian tersiwa unik menarik yang terjadi selama sepekan ini yang kami rangkum untuk Anda. Terima kasih telah menonton!